Reaksi Raja Dewa Merah yang sebenarnya sudah diharapkan oleh semua orang. Ketiga Kapten Pengawal dan Rafael mengetahui temperamennya. Penampilannya dingin dan tegas serta menuruti semua perintah. Tidak pernah ada sedikitpun kelemahan dan kelembutan, sesulit apapun itu. Namun nyatanya, karakternya sederhana, lugas dan baik hati. Pengurus rumah tangga, Lai Fu, merawat mereka sebagai keponakan. Mereka berempat sangat menghormati Lai Fu dan selalu menyebut mereka paman. Karena Raja Dewa Merah Sejati tidak ingin Lai Fu dihukum, dia menawarkan untuk melayani Ji Tian Xing. Ini merupakan petunjuk yang jelas untuk menggunakan, tindakan praktis, untuk memaafkan. Dia telah mengumpulkan banyak keberanian untuk mengatakan ini. Karena dia tahu cepat atau lambat dia akan mengabdi pada seseorang yang cukup besar untuk membuat kesepakatan. Ini adalah akhir yang buruk. Itu juga merupakan peran terbesar yang bisa dia mainkan dalam membayar kembali ketiga pangeran tersebut. Yang membiarkannya hampir mati, dan pangeran ketiga menyelamatkannya. Ketika dia diselamatkan, dia bersumpah kepada pangeran ketiga. Cepat atau lambat. Daripada menunggu masa depan didedikasikan untuk hal yang tidak diketahui. Mungkin tua dan jelek, mungkin jahat dan berbahaya, mungkin aneh dan menjijikan. Lebih baik berinisiatif menawarkan kepada Tuan Muda di depannya. Dia lebih bersedia. Bagaimanapun, meskipun Tuan Muda adalah ras asing, dia tampan dan kuat dalam kekacauan. Khususnya, kekuatan tak terlihat yang tak terduga dan agung dalam dirinya bahkan lebih menakjubkan dan mengemaskan. Temperamen khusus itu, apapun rasnya, memiliki daya tarik yang fatal. Oleh karena itu, Raja Dewa Merah yang sebenarnya berpikir dalam hatinya. Jika Anda bisa memberikannya kepada putra surgawi ini, Anda tidak akan dirugikan, tetapi Anda juga bisa membalas ketiga pangeran karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Terbaik dari kedua dunia. Namun, kata-kata Raja Dewa Merah yang sebenarnya membuat suasana di aula menjadi lebih aneh. Baik Laifu dan ketiga pengawal kapten memiliki mata yang rumit dan bergumam di dalam hati mereka. Merah, merah. Saya telah menyinggung putra Tian Singh. Dia jelas tidak dekat dengan wanita. Mengapa Anda ingin membuatnya marah? Untuk orang yang begitu mulia seperti dia, ini memalukan baginya. Warnanya merah kamu telah berubah. Apakah kamu sangat tertarik padanya? Ah hatiku sakit. Apa aku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama? Merah, Anda sangat baik. Kamu layak menjadi Dewi Impianku. Anda dapat yakin, meskipun anak ini menipu perasaan Anda, setelah beberapa hari, dia akan meninggalkan Anda. Kamu masih murni hatiku, dan aku akan tetap mencintaimu dan menerimamu. Laifu dan ketiga pengawalnya punya ide masing-masing. Atau rasa cemas, atau sakit hati, atau rasa putus asa yang tak berdaya. Tentu saja ada juga yang gandrum menunggu sajiannya. Tapi Jitiansing menatap Raja Dewa Merah yang sebenarnya tanpa ekspresi, memberikan tekanan yang besar. Apakah kamu benar-benar ingin mengikutiku? Raja Dewa Merah yang sebenarnya diselimuti oleh kekuatan sucinya dan berada di bawah tekanan besar. Tubuhnya sedikit gemetar dan semangatnya bergetar. Tapi keinginannya sangat kuat. Dia mencoba menatap Jitiansing dan menjawab dengan mata jernih, ya. Jitiansing sedikit terkejut, sedikit terkejut. Dia menggunakan keterampilan rahasia murid dewa secara diam-diam. Matanya berubah menjadi pupil emas dan menatap Zenhong dengan hati-hati. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia berkata dalam hatinya, begitu. Pantas saja dia begitu istimewa dan istimewa. Saya khawatir dia sendiri tidak mengetahui rahasia. Yang harus ditolak oleh Jitiansing, tetapi tiba-tiba berubah pikiran. Bagus, aku memberimu kesempatan ini. Ketika suara itu jatuh, dia mengambil kembali kekuatan tak kasat mata. Tekanan dari Raja Dewa Merah yang sebenarnya tiba-tiba menghilang, dan nafas lega. Tiba-tiba keluar. Tertegun dan memasang ekspresi aneh. Tentu saja, ada gumaman di hati mereka. Baru saja, Tuan Muda Tiansing tidak berperilaku seperti wanita. Dia benar. Bagaimana dalam sekejap mata, dan menerima layanan merah sejati. Apakah dia tidak mengetahui temperamen khusus Zenhong sebelumnya, tetapi baru saja tertarik padanya. Sangat merah, sangat merah, anak ini terlalu munafik, kamu telah ditipu. Pertama berpura-pura jujur, lalu tunjukkan kekuatanmu yang kuat, dan akhirnya dapatkan kamu. Ini adalah Tuan Muda yang mulia, teknik yang paling umum digunakan mengejar gadis. Kamu sangat sederhana, aku sangat kecewa padamu. Meski hasilnya membuatku sedih, aku tergila-gila. Setelah kamu disakiti dan ditinggalkan olehnya, aku akan menemani dan menghiburmu seumur hidupku. Raja Dewa Merah sejati tidak seperti empat laki-laki, jadi banyak pemikiran di benaknya. Setelah tenang, dia segera membungkuk dan berkata, terima kasih atas kebaikan Anda. Ji Tian Xing tidak lagi berkata apa-apa lagi. Dia melambaikan tangannya dan berkata, urusan hari ini sudah selesai. Kalian semua turun. Zenhong, pergi dan bersihkan kamarku. Saya akan beristirahat. Lai. Fu dan ketiga pengawalnya hendak memberi hormat dan pergi. Tiba-tiba, mendengar kalimat ini, ekspresi keempat orang itu berubah dan jantung mereka berdebar kencang. Ini baru tengah hari, dan dia akan membiarkan Zenhong pergi tidur. Bersihkan kamar tidurmu dan istirahat di siang hari. Betapa tidak sabarnya anak itu. Orang dahulu tidak menipu saya. Semakin serius seseorang, semakin kotor dan boros hatinya. Hati ketiga penjaga itu seperti diinjak 10 ribu alpaka. Lai Fu juga sedang dalam suasana hati yang rumit dan meninggalkan Aula dengan tergesa-gesa. Raja Dewa Merah yang sebenarnya berkata untuk patuh, lalu dengan perasaan tidak enak, merapikan kamar tidur untuk pergi. Hanya Jitiansing yang tersisa di Aula, dan keheningan kembali terjadi. Suah! Ada kilatan cahaya putih. Tidak tahan dengan budidaya naga putih yang sepi, dia muncul di samping Jitiansing. Dia melihat keluar Aula, tiga pengawal meninggalkan belakang, menunjukkan senyum olok-olok. Tuan, saya berani bertaruh kedua pengawal itu menganggap Anda sebagai musuh hidup dan mati. Dalam pikiran mereka, Anda akan menaruh topi pada mereka, dan padang rumput akan tumbuh di atas kepala mereka. Jitiansing tampak acu-ta'acu, mengerutkan kening dan bertanya, mengapa dua, bukan tiga. Bai Long tertawa lebih bercanda dan berkata dengan nada main-main, itu karena kapten pengawal ketiga menjilat i anjing itu. Dia lebih suka mengambil piring daripada menjilatnya sepanjang waktu. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya dengan simpati dan menghela nafas, sayang sekali anak itu tidak mendengar sepatah katapun. Jilat anjingnya, jilat anjingnya, tidak ada apa-apa. Ji Tiansing meliriknya dan berkata dengan bermartabat, jika kamu tidak berlatih keras sepanjang hari, bagaimana kamu bisa mengatakan begitu banyak omong kosong? Tidak tahan lagi kesepian, tidak mau berlatih. Bai Long berkata sambil tersenyum, kamu tidak bisa menyembunyikan mata tuannya. Baru-baru ini, saya terjebak di Tian Shen Jiu Xiong dan menemui hambatan. Apalagi kedua guru dan ibu tersebut juga terjebak di Kerajaan Dewa Bambu. Ada juga adik perempuan bela diri, yang juga tinggal di alam beruas delapan untuk waktu yang lama. Saya pikir semua orang sudah tutup sejak lama. Kita harus bersantai dan menggabungkan pekerjaan dengan istirahat. Ji Tian Xing menoleh untuk melihatnya dan bertanya, apakah maksudmu semua orang berhenti berlatih dan tinggal di halaman Chang Feng untuk jangka waktu tertentu? Naga putih dengan cepat menganggupkan kepalanya dan berkata, Ya, Anda pernah dalam pelarian sebelumnya, dan Anda berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Kami belum menyebutkan masalah ini. Sekarang Anda berada di Wangdu, menjadi lebih makmur dan sejahtera, dan Anda aman dan tenteram. Sudah waktunya bagi kita untuk bersantai. 3.002 Ji Tian Xing tidak memikirkannya. Tapi dia punya jawaban di benaknya. Dan itu negatif. Namun, Bai Long mengangkat masalah ini. Tentu saja dia tidak bisa mengabaikannya. Dia harus meminta pendapat semua orang. Dan dia sendirian. Hal ini menyebabkan beberapa kesalahpahaman yang tidak perlu di antara keluarga Ning, Tiga Pangeran, Lai Fu dan Zhen Hong. Dia berpikir jika Yunyao dan Jike bersamanya, mereka akan bisa menghindari kesalahpahaman itu. Lagi pula, wanita manapun akan malu melihat Yunyao dan Jike. Baiklah, saya akan memutar waktu dan ruang untuk menemui mereka dan meminta pendapat mereka. Ji Tian Xing mengambil keputusan dan meninggalkan Ola bersama Naga Putih dan pergi ke kediamannya. Ketika dia dan Naga Putih tiba di kediaman, Zhen Hong Shen Jun telah membereskan kamar tidur. Kamar tidur yang luas dan hangat, tidak hanya bersih, tetapi juga penuh dengan bunga yang anggun. Para pengawal dan gadis di luar gerbang sudah diberhentikan oleh Dewa Zhen Hong. Dia ditinggalkan sendirian di kamar, menunggu dengan rasa takut. Ketika Ji Tian Xing dan Bai Long masuk ke kamar tidur, mereka dapat melihat bahwa dia telah berganti pakaian menjadi rok pasir tipis yang lembut. Rambut merahnya tergerai hingga pinggangnya. Saat ini, dia tidak heroik seperti sebelumnya, tapi lebih menawan. Dia sedang duduk di tepi tempat tidur, dagunya di tangan, matanya tertuju pada kakinya dengan mata yang rumit, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ji Tian Xing merasa malu dan harus berhenti. Naga Putih itu tertegun sejenak, dan segera menunjukkan senyuman buruk. Suara itu berkata kepada Ji Tian Xing, Guru, murid itu tiba-tiba ingin buang air kecil, jadi saya akan pergi sekarang. Saya tidak akan mengganggu Anda. Setelah itu, dia hendak berbalik dan pergi. Ji Tian Xing menatapnya dengan buruk. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, Bai sudah lama mengerti maksudnya. Pada saat ini, Raja Dewa Merah yang sebenarnya mendengar suara langkah kaki dan kembali sadar. Dia berbalik dan melihat Ji Tian Xing dan Bai sudah lama berdiri di depan pintu, menatapnya dengan aneh. Air. Dia juga tertegun di tempat dan memandang Ji Tian Xing dan Bai Long dengan cara yang rumit. Apa yang akan dilakukan Tian Xing? Mengapa kamu membawa pria asing? Dia seharusnya tidak bersama pria berambut putih itu. Biarkan aku melayani mereka berdua. Ah, dia jelas seorang pemuda yang tampan. Bagaimana dia bisa begitu jijik? Pikiran itu terlintas di kepala merahnya, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar dan hatinya dipenuhi kepanikan. Tanpa sadar, dia berdiri dan meletakkan tangannya di atas rok kasa. Dia tampak gelisah dan berkata, Putra Tian Xing, pelayanku tiba-tiba sakit. Aku khawatir aku tidak bisa mendandanimu. Aku akan pergi sekarang. Sambil mengatakan itu, dia dengan langkah bingung, hendak melarikan diri. Berhenti. Namun Ji Tian Xing menghentikannya dengan suara dingin tanpa ekspresi. Saya hanya bisa berhenti dan melihat ke bawah ke tanah. Kepanikan di hatinya bahkan lebih buruk lagi, dan dia tidak berani melihat ekspresi Ji Tian Xing. Dia dipenuhi dengan penyesalan memikirkan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Di luar dugaan, apa yang diharapkannya tidak terjadi. Ji Tian Xing dan Bai Long berdiri di depan pintu, tanpa mengganggunya. Selain itu, Ji Tian Xing tampak agung dan memerintahkan, pakailah pakaianmu, ada yang ingin kukatakan padamu. Zhen Hong merasa lega dan menarik nafas. Dia segera mengenakan rok panjang dan sepatunya. Menunggu dia mengembalikan gaunnya sebelumnya, hatinya tenang, dengan hormat memberi hormat, tolong beritahu saya. Ji Tian Xing memandangnya dengan bermartabat, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak peduli jika Anda memikul tugas itu, atau Anda bersekongkol dengan orang lain. Singkatnya, Anda. Semua akan salah. Saya harap Anda bisa menghargai diri sendiri. Ini adalah hanya sekali saja. Menurutku tidak terjadi apa-apa. Jika kamu menyanjung dan mengorbankan dirimu seperti ini lagi, aku tidak akan menyalahkanmu karena telah menghukummu dengan keras. Ah, Zen Hong tertegun di tempat, menatap Ji Tian Xing dengan tak percaya. Dia saya tidak menyangka akan seperti ini. Ternyata Tuan Muda Tian Xing tidak memiliki pikiran jahat dari awal sampai akhir. Dia memang seorang pria yang menjaga kebersihan dirinya. Hanya dia dan Laifu dan yang lainnya, dengan ide-ide kotor, yang berulang kali tersinggung Tuan Tian Xing. Memahami hal ini, Zen Hong memikirkan penampilannya yang setengah terselubung sekarang, dan pipinya yang memerah tiba-tiba memerah, dan dia sangat ingin menemukan tempat untuk menggali. Sayang sekali. Sayang sekali. Warna merah aslinya tidak bisa bertahan sesaat, dan pipi serta lehernya merah dan panas. Dia membungkuk dan membungkuk dengan bingung. Dia mengucapkan selamat tinggal dengan tergesa-gesa dan berlari keluar kamar. Baru setelah dia jauh dari istana dan kembali ke rumahnya, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Mengingat saat itu, mata Ji Tian Xing yang dingin dan bermartabat, dia memuntahkan darah dengan lebih memalukan dan marah. Sangat merah, sangat merah. Bagaimana kamu bisa begitu bodoh, begitu tidak sabar. Sudah berakhir, reputasimu sudah berakhir. Tuan muda Tian Xing pasti akan berpikir bahwa kamu hanya berpura-pura menjadi mulia dan murni, tetapi sebenarnya perilakumu tidak benar dan kamu hatimu kendur. Bahkan jika Tian Xing tidak menghukumu, wajah seperti apa yang akan kamu miliki di masa depan. Memikirkan hal ini, Zhen Hong ingin menangis tanpa air mata, dan memiliki hati yang ingin mati. Kamar tidur Ji Tian Xing. Bai Long tidak bisa menahan tawa. Tetapi ketika dia melihat ekspresi tuannya yang tanpa ekspresi dan acuh-ta'acuh, dia hanya bisa menahannya. Hasil menanggungnya terlalu keras, hanya bisa mengencangkan wajah, bahu tapi gemetar terus. Ji Tian Xing duduk di meja, mengambil teko, membuat secangkir teh, dan meminumnya perlahan. Tertawalah jika kamu mau, sulit untuk menahannya. Dia menyesap teh dengan nada ringan. Oh hahaha, Bai Long tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan tertawa dengan ekspresi berlebihan. Tuan, gadis Zhen Hong sangat sederhana. Anda tidak melihat ekspresinya sekarang. Anda benar-benar bingung. Pada awalnya, dia pasti memikirkan sesuatu yang sangat jahat. Dia pucat karena ketakutan. Belakangan diketahui bahwa dia menginginkannya menjadi bengkok, dan bahkan lebih malu dan marah, dia ingin menabrak tembok. Seluruh orangnya berwarna merah, seperti udang yang dimasak. Bagaimana bisa ada gadis yang begitu jujur? Bagaimana bisa kamu tegam menggodanya seperti ini? Lebih baik ambil kesempatan ini untuk menerimanya dan memuaskan keinginan kecilnya. Bagaimanapun, aku akan merahasiakannya untukmu. Saya tidak akan pernah membiarkan kedua guru dan ibu mengetahuinya. Ji. Tian Xing meletakkan cangkir tehnya, menyipitkan mata ke arahnya dan mencibir, menyenangkan melihat dia mempermalukan dirinya sendiri. Selamat tertawa, bukan. Haha kesenangan yang terlalu besar akan mendatangkan kesedihan. Hanya saja, jangan menangis dalam beberapa hari. Senyuman Bai Long mengeras sesaat. Dia merasakan punggungnya dingin. Dia segera bertanya, Guru, apa maksudmu? Haha, Ji Tian Xing menatapnya dengan senyuman penuh arti. Mengapa Anda ingin mempercepat, Tuan? Anda tidak akan meracuni murid terkasih Anda demi gadis Zen Hong. Ji. Tian Xing tersenyum tetapi tidak menjawab. Bai Long menjadi semakin bingung. Dia berkata dengan wajah sedih, Guru, saya salah. Aku tidak seharusnya menyombongkan diri. Tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tiga ribu tiga. Yah, jangan terlalu cerewet, kalau tidak kamu akan mati. Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan menyelap permohonan naga putih itu. Kamu tetap di sini dan pergi menemui mereka. Dengan itu, dia memberikan pagoda itu kepada naga putih. Lalu dia memasuki lantai enam menara. Terbang sejenak dalam ruang waktu yang terdistorsi, dia menemukan Yu Nyao dan Jike. Keduanya tidak berlatih secara pengasingan. Mereka duduk bersama sambil minum teh dan mengobrol, bertukar wawasan dan pengalaman kultifasi Sinto. Meski begitu, kekuatan keduanya telah berkembang pesat. Belum lama ini, keduanya telah mencapai ranah setengah langkah. Namun, keduanya menemui hambatan dan tidak dapat menembus ranah dewa dan raja. Ini harus mengakhiri latihan, berkumpul untuk bertukar pikiran dan berdiskusi. Mechles juga berhenti berlatih dan duduk di samping Yun Yau. Dia masih berusia enam atau tujuh tahun. Dia diukir dengan bubuk dan batu giyok, sangat indah dan indah hingga ekstrim. Dia sangat pandai meminum teh senlu, mendengarkan baik-baik komunikasi antara Yun Yau dan Jike, dengan tatapan berpikir di matanya, yang jelas menghasilkan panen yang bagus. Kedatangan Jitiansing yang tiba-tiba membuat Yun Yau, Jike dan Wu Shuang sangat terkejut. Kedua gadis itu berhenti berbicara, bangkit dan menatapnya dengan senyuman di wajah cantik mereka. Tiansing, kenapa kamu ada di sini? Saudara Tiansing, apakah kamu sudah selesai? Jitiansing tersenyum dan mengangguk, lalu memandang mereka dengan lembut. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Kekuatanmu telah meningkat pesat. Pada saat ini, Jitiansing mengulurkan tangannya dan berlari ke arah Jitiansing dengan penuh keterkejutan, sambil berteriak, Ayah, ayah sudah lama tidak datang menemui kami, Suanger merindukanmu. Suara jernih, senyuman dari hati, serta perkataan yang kekanak-kanakan. Hati Jitiansing tersentuh dan penuh rasa bersalah. Dia segera membuka tangannya dan memeluk Jiu Shuang. Suanger, ayahku tidak datang menemuimu akhir-akhir ini. Apakah kamu tega berlatih? Jiu Shuang melingkarkan lengannya di lehernya dan menjawab tanpa berpikir, Tentu saja, Anda tahu, saya telah menembus ke level delapan. Namun, saya mengalami hambatan baru-baru ini, dan saya tidak dapat menembus Jiu Chong untuk saat ini. Pada titik ini, Jiu Shuang mengerutkan bibirnya dan menunjukkan ekspresi malu dan penyesalan. Jitiansing mengusap kepalanya dan memanjakannya, Suanger adalah yang paling cerdas. Jangan salahkan dirimu sendiri dan berkecil hati. Bukankah ini hanya hambatan kecil? Katakan pada ayah, apa masalahnya? Jiu Shuang menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayah, Ayah dan orang tuamu sudah lama tidak bertemu. Pasti banyak yang ingin dibicarakan. Ayah bisa membicarakannya dulu. Nanti aku akan membicarakan hambatan dalam kultifasiku. Jitiansing mencubit wajah kecilnya dan berkata dengan gembira, Suanger benar-benar dewasa dan bijaksana. Pikirannya sangat halus. Baiklah, Ayah akan membantumu nanti. Setelah itu, dia melihat ke arah Yun Yao dan Ji Kedan bertanya, saya mendengar bahwa Anda berdua telah mencapai keadaan setengah langkah Raja Dewa, tetapi telah menemui hambatan dan tidak dapat menerobos untuk saat ini, sekarang. Saya berada di Kerajaan Api Darah, dan saya akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Kota Kerajaan makmur dan kaya, dan upacara Dewa Darah akan diadakan dalam dua hari. Pasti sangat meriah. Sejak Anda datang ke Dunia Dewa, Anda telah berlatih di pagoda tanpa bersantai. Mengapa Anda tidak ambil kesempatan ini untuk tinggal di halaman Chang Feng selama beberapa hari, untuk beristirahat dan bersantai? Mendengar ini, Yun Yao dan Ji Kedan saling berpandangan dengan ekspresi ragu. Tapi begitu mereka melihat reaksi satu sama lain, mereka mengerti alasannya. Yun Yao menunjukkan sedikit senyuman dan dengan lembut menggelengkan kepalanya, Tian Xing, meskipun kami menemui hambatan dalam kultivasi, Kek dan saya sedang mendiskusikan cara mengatasinya. Tak satu pun dari kami. Ingin meninggalkan pagoda dan bersantai di luar. Karena kami tahu bahwa Anda sekarang tidak memiliki tempat tetap, dan Anda telah membuat musuh di semua sisi. Kami belum mencapai kerajaan Tuhan, kami juga tidak dapat membantu Anda, kami juga tidak dapat melindungi diri kami sendiri. Kemungkinan besar akan menyeret Anda ke bawah. Jadi, lebih baik bagi kami untuk meninggalkan pagoda setelah kami menerobos kerajaan Tuhan dan tinggal bersamamu. Jike juga mengangguk setuju dan berkata, Saudara Tian Xing, kamu pasti memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan ketika kamu datang ke kota kerajaan-kerajaan api darah. Pasti ada orang-orang kuat yang berkumpul di sini, dan ada bahaya di mana-mana. Di saat kritis ini, kami tidak akan macam-macam denganmu. Terlebih lagi, kakak perempuan bela diri dan aku tidak pernah terpikir untuk meninggalkan pagoda dan bersantai. Siapa yang memberitahumu hal itu? Pasti siaobai lagi. Ham, anak ini punya banyak trik. Jike mengerutkan kening dan menghitung mundur naga putih itu. Di kamar tidur, sambil menggendong naga putih yang menunggu dengan tenang di pagoda, dia bersin tanpa alasan, dan punggungnya sedikit dingin. Meskipun demikian, dia tidak tahu apa yang dibicarakan Jitian Xing, Yu Nyao, dan yang lainnya. Tapi dia punya firasat buruk bahwa dia akan dimarahi lagi. Jitian Xing membantu naga putih menyelesaikan pertempuran, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, ini tidak ada hubungannya dengan naga putih. Saya khawatir Anda akan merasa tertekan dan bosan jika Anda menutup diri untuk waktu yang lama. Waktu. Tapi Jike tidak percaya apa yang dia katakan dan berkata sambil tersenyum, Saudara Tian Xing, jangan permisi Xiaobai. Pasti dia tidak tahan kesepian. Dia ingin bermain di luar dan menggunakan kami sebagai alasan. Jitian Xing menolak berkomentar dan segera mengalihkan topik pembicaraan, oke, jangan katakan ini. Karena Anda tidak ingin meninggalkan pagoda, izinkan saya membantu Anda mengatasi hambatan dalam kultifasi terlebih dahulu. Ayo-ayo, bicarakan masalahmu. Yun Yao dan Jike menganggup pada saat yang sama dan berkata dengan satu suara, katakan dulu. Melihat pemahaman diam-diam mereka, Jitian Xing berkata sambil tersenyum, kekeke, ayo duluan. Dengan demikian, Jike akan ditemui dalam latihan soal-soalnya, penjelasan rincinya. Meskipun, seribu tahun yang lalu, dia juga menjadi Raja Dewa Puncak. Menurut prinsipnya, dengan pengalaman latihannya, dia seharusnya tidak mengalami masalah di alam surga dan roh tertinggi. Namun dalam hidupnya, dia mewarisi warisan binatang Dewa Phoenix, dan mengembangkan lima warna api dewa dan lusinan jenis kekuatan supernatural. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dia sentuh dalam kehidupan sebelumnya. Masuk akal juga untuk mempraktikkan transmisi kekuatan supernatural Raja Dewa Puncak dengan ingatan dan pengalaman Raja Dewa Puncak. Hal ini juga masuk akal untuk menghadapi hambatan. Untung. Saat dia mengungkap seluruh masalahnya, Jitian Xing hanya menggunakan seperempat jam untuk menemukan solusi yang sesuai dalam ingatannya. Jika dia bisa menyelesaikan masalah secara gejala, dia akan mengatakan solusinya secara langsung. Jika dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya, dia juga bisa bertele-tele, mengingatkan dan membangunkan Jike. Dengan cara ini, biarkan Jike menembus awan untuk melihat langit biru, tiba-tiba tersadar. Masalah-masalah yang sebelumnya sulit diselesaikan segera diselesaikan. Di masa lalu, konsep yang samar-samar tiba-tiba menjadi jelas. Dia menjadi yakin bahwa masalahnya akan terselesaikan. Dia yakin bahwa dia akan menembus kemacetan dan mencapai tingkat pertama negara bagian Senjun dalam 10 hari. Masalah Geko terpecahkan. Giliran Yu Nyao yang bercerita tentang masalah yang dihadapinya, serta kebingungan dalam ketidakjelasan dan ketidakpastian. Awalnya, dia menggabungkan enam manik ajaib dan membangkitkan sebagian besar ingatan Dewi Yao Guang. Tapi apa yang dia latih sekarang adalah warisan Sinto Dewi Yao Guang, yang semuanya merupakan keterampilan sihir terbaik. Namun ingatan akan ruh masih hilang, dan ingatan terpenting belum terbangun. Akibatnya, dia terkadang menemui kesulitan dalam memahami Sinto dan mempraktikkan sihir tingkat raja. 3004. Ji Tian Xing mendengarkan pertanyaan Yun Yao dengan cermat. Butuh waktu dua jam baginya untuk menemukan solusinya. Tentu saja, dia punya solusi untuk sebagian besar masalah. Untuk beberapa masalah, dia tidak memiliki solusi yang tepat sasaran dan pasti. Tapi dia bisa menarik kesimpulan dari satu contoh dan memberikan nasihat yang paling tepat. Selama Yun Yao mencoba beberapa kali lagi, dia pasti bisa menyelesaikan semua masalah. Dengan cara ini, masalah kultivasi Yun Yao terpecahkan. Dia juga penuh keyakinan dan harapan bahwa dia bisa menerobos kerajaan Tuhan dalam beberapa hari. Ji Tian Xing memecahkan hambatan dalam kultivasi mereka, dan akhirnya memandang Ji Wu Shuang dalam pelukannya dan bersiap untuk menanyakan masalah apa yang dia temui. Tanpa diduga, tak tertandingi tergeletak di bahunya, diam-diam dalam keadaan linglung. Pada wajah kecil yang diukir dengan batu giyok, ada ekspresi bijaksana, seolah sedang memikirkan suatu masalah. Mata besar yang jernih dan cerdas, tetapi juga dengan sedikit melankolis yang dangkal. Ji Tian Xing, Yu Niao, dan yang lainnya segera melihat masalahnya. Suanger, apa yang kamu pikirkan? Momong-momong, Suanger sudah lama tidak berbicara. Sangat sepi. Saya dapat melihat bahwa Suanger sedang memikirkan sesuatu. Ji Wu Shuang kembali kepada Tuhan dan menggelengkan kepalanya di hadapan tiga pasang mata yang prihatin. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Jangan menebak-nebak. Dia mengatupkan mulut kecilnya dan menunjukkan senyuman naif. Tapi bagaimanapun juga, dia masih muda, dan hatinya terlalu sederhana. Bagaimana dia bisa bersembunyi dari Ji Tian Xing, Yu Niao, dan Jike? Ji Tian Xing menatapnya dengan wajah manja, menggaruk hidung kecilnya dengan jarinya dan bertanya, Suanger, apa yang baru saja kamu pikirkan? Beritahu orang tuamu tentang hal itu. Sungguh tiada tandingannya saat menatap Ji Tian Xing, juga. Ingin simpan rahasia kecilnya, tidak ingin mengungkapkannya. Tapi Ji Tian Xing dan Yu Niao tiga orang, sangat tegas, tentu saja. Jika Anda memiliki sesuatu yang tidak menyenangkan, tolong beritahu kami. Suanger, beritahu kami. Ji Wu Shuang ragu-ragu sejenak, lalu berbisik, Ayah, aku pikir lihatlah dunia dewa. Jenis apa? Suaranya sangat rendah, dan dia kurang percaya diri. Sesekali selesai berkata, lalu menundukkan kepala, tidak berani melihat reaksi ayah dan ibu. Dia mengungkapkan keinginannya dengan hati-hati, tapi dia khawatir akan menimbulkan masalah bagi orang tuanya atau ditolak. Saat itu, dia dilahirkan di dunia lima elemen terbawah. Namun sejak ia lahir, 95 persen waktunya berada di pagoda. Di sekitar orang-orang, selalu hanya ibu, Ji Ke, Kian Yu dan Naga Hitam. Hanya Ji Tian Xing yang meninggalkan pagoda untuk mengambil bagian dalam pertempuran sebelum dia mengalahkan klan Fartian. Setelah orang-orang terbang ke dunia ilahi, dia tidak pernah meninggalkan menara. Apa dunia ilahi abadi dalam legenda? Dia tidak tahu, bahkan bayangan samar di hatinya, bahkan fantasi pun tidak bisa dimulai. Meskipun dia tahu bahwa orang tuanya tidak membiarkan dia meninggalkan pagoda untuk melindunginya. Biarkan dia berlatih dalam ruang dan waktu yang terdistorsi, juga untuk membiarkannya tumbuh secepat mungkin. Tapi bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang gadis muda dengan hati yang sangat sederhana dan sederhana. Dia juga ingin meninggalkan ruang yang dingin dan gelap dan melihat dunia luar. Langit biru, awan putih, air hijau, pegunungan hijau, dan bunga-bunga. Hal-hal biasa ini jauh darinya. Tapi dia terlalu pintar dan masuk akal, telah menjadi inti dari ide sebenarnya, tekanan yang tersembunyi di lubuk hatinya, tidak terlihat. Sekarang, untuk pertama kalinya, dia menunjukkan keinginannya kepada orang tuanya, dan dia merasa gelisah. Ji Tian Xing, Yu Nyao dan Ji Keh semuanya diam. Di mata, aku merasa bersalah. Sebab, mereka menebak pikiran yang tiada taraf, dan juga memahami kelalaian mereka sendiri. Suasananya terasa berat. Wu Shuang menyesap mulut kecilnya dan memeluk leher Ji Tian Xing. Dia berkata dengan lembut, Ayah, maafkan aku, tapi Suanger tidak bijaksana. Jangan malu. Suanger hanya membicarakannya, kamu tidak perlu menganggapnya serius. Putrinya sangat pintar, pintar dan bijaksana, tetapi Ji Tian Xing lebih menyesal dan tertekan. Dia mengulurkan tangannya, memegang pipi Suanger di tangannya, dan berkata dengan nada serius, Suanger, orang tualah yang kasihan padamu, tapi kami telah mengabaikan perasaanmu. Meskipun, kamu adalah orang tua yang paling bangga, tapi, juga anak-anak paling cerdas dan cantik di dunia. Namun kami berhutang banyak padamu sehingga kamu tidak bisa memiliki masa kecil yang normal seperti anak-anak lainnya. Ayah berjanji akan membawamu keluar dari pagoda dan melihat penampakan dunia dewa. Ji Tian Xing membuat janji yang sungguh-sungguh. Wajah kecil yang tak tertandingi, memperlihatkan senyum tipis, mata penuh bergerak. Saat dia hendak berbicara, Yu Nyao dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menolak, membujuknya, Suanger, orang tua tidak bersalah padamu, tetapi masih banyak peluang bagi kami untuk menebusnya. Tapi di depanmu, ayahmu berada dalam situasi berbahaya. Dia tidak bisa menemanimu untuk saat ini. Ji K juga meraih tangan kecil yang tak tertandingi itu dan mendesak, Suanger, maafkan ayahmu lagi. Setelah kejadian ini, biarkan dia menebusmu, oke. Senyuman di wajah kecil yang tak tertandingi berangsur-angsur memudar, dan sedikit kekecewaan muncul di matanya yang besar dan jernih. Tapi dia menganggup dan berkata baik. Ji Tian Xing merasa sakit hati dan tidak bisa tahan lebih lama lagi, dia berkata dengan tegas, Yao Yao, kekeke, kamu harus tinggal di pagoda untuk berlatih dan mempengaruhi kerajaan Tuhan. Saya akan tinggal di Suang Feng selama beberapa hari. Tidak peduli apa, bahkan jika kerajaan api darah menggantikan raja, tidak penting bagiku untuk menemani putriku. Tidak peduli bahaya apapun, saya akan melindungi Suanger. Sudah beres. Sekarang. Setelah dia mengambil keputusan dan mengatakan semuanya, Yu Yao dan Jike tidak akan menentangnya lagi. Ji Wu Shuang menatap ayahnya, bibir tipisnya terkatup rapat, dan mata besarnya yang jernih ditutupi lapisan. Kabut air. Sejak lahir, dia hanya menghabiskan sedikit waktu bersama ayahnya. Dalam kesan dan kesadarannya, ayahnya selalu dingin dan bermartabat. Baru hari ini dia tahu bahwa ibunya tidak berbohong padanya. Ayahnya, seperti yang diharapkan, adalah pria yang paling penyanyang dan mendominasi di dunia. Merupakan kebanggaan terbesarnya memiliki ayah yang penuh kasih dan berkuasa. Tetapi, satu-satunya penyesalan adalah adikku tidak ada. Jika orang tuaku pergi ke kerajaan naga dan menyelamatkan adikku, alangkah baiknya jika keluarga bisa berkumpul. Hati yang tak tertandingi berdoa dalam hati. Ji Tian Sing menyuruh Yun Yao dan Jike meninggalkan pagoda tanpa tandingan. Yun Yao dan Jike memusatkan pikiran mereka dan pergi berlatih dalam pengasingan. Keduanya memutuskan untuk menerobos kerajaan Tuhan secepatnya. Pada saat itu, mereka dapat menemani Ji Tian Sing dan membantunya mengurus hal-hal yang tiada taraf. Dengan cara itu, Ji Tian Sing juga dapat berkonsentrasi menangani urusan dan menangani berbagai krisis. Sua Kilatan cahaya putih, Ji Tian Sing dengan tak tertandingi, kembali ke kamar. 3005. Melihat Ji Tian Sing dan Ji Wu Shuang muncul, Bai Long tercengang. Dia mengembalikan pagoda itu kepada Ji Tian Sing, dan bertanya dengan ragu, Tuan, apakah Anda hanya mengajak adik perempuan bela diri keluar untuk bermain? Bagaimana dengan kedua guru dan ibu itu? Bukankah mereka akan keluar dan bernapas? Menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, guru telah memecahkan hambatan bagi mereka. Mereka harus berlatih di pintu tertutup dan menerobos alam Tuhan dan raja secepat mungkin. Jadi begitu, naga putih dengan cepat menganggup dan berkata dengan jelas. Ji Wu Shuang menatap Bai Long dan berkata dengan mulut kecil, Ibu kekekebenar. Kakak senior Bai lah yang pandai memberikan saran dan menjadikan ibunya sebagai alasan. Bai Long merasa malu dan menjelaskan sambil tersenyum, Adik perempuan, kamu telah berbuat salah pada aku. Aku juga baik hati. Kamu tahu, latihan kedua guru dan ibu itu sangat membosankan, haruskah mereka keluar dan bersantai? Dan kamu jika aku tidak mengingatkan tuanku, bisakah kamu keluar dan bermain? Pikiran tak tertandingi sejenak, seolah itu adalah kebenaran yang sama, lalu tidak lagi berselisih dengan naga putih. Bai Long berhasil membodohi adik perempuannya. Dia mencibir di dalam hatinya dan diam-diam memberi selamat padanya. Ji Tian Xing dapat melihat dengan jelas dan jelas, tetapi dia tidak merusaknya, dan dia tidak peduli pada Bai Long. Dia memegang tangannya yang tak tertandingi dan berkata dengan lembut, Suang Er, ini adalah tempat tinggal ayah saat ini, yang disebut halaman Chang Feng. Ayo! Pergi, ayah akan mengantarmu ke istana terlebih dahulu. Ji Wu Shuang menganggup dengan tergesa-gesa, dan senyum bahagia muncul di wajah kecilnya. Kemudian, ayah dan putrinya bergandengan tangan keluar kamar, berjalan-jalan di dalam istana. Naga putih tidak ada hubungannya, jadi dia harus mengikuti mereka dari belakang, bertindak sebagai penjaga dan pengikut. Tak ada tandingannya yang tidak meninggalkan pagoda selama bertahun-tahun. Meski hanya sekedar nongkrong di halaman Chang Feng, Anda akan merasa bahagia dan tertawa terus-menerus. Ayah, apakah ini istana tempat para dewa tinggal? Tidak ada bedanya, hanya saja ini lebih megah dari rumah sungguhan. Saya selalu berpikir bahwa para dewa dunia dewa tinggal di lautan awan atau di gua. Ayah, kekuatan sihir di sini sangat kuat. Ini adalah tanah harta karun untuk budidaya. Wow, ada banyak sekali bunga dan tanaman di sana. warna-warni dan indah sekali. Ada kupu-kupu dan lebah di musim ini. Ayah, apakah kamu menggerakkan tangan dan kakimu dengan tenang? Tak ada taranya tampak sangat bersemangat, sosok kecil bergerak di dalam istana, lihat apa yang semuanya terasa aneh dan menyenangkan. Bunga mekar penuh, hutan bambu hijau, pinus hijau, dan kolam teratai penuh teratai. Bahkan sekelompok burung, kupu-kupu, dan semut pun menjadi sasarannya. Dia seperti bayi yang penasaran, dengan cermat mengamati segala sesuatu di istana. Di hari kerja, karakternya sangat pendiam dan tidak banyak bicara. Hari ini, kata-katanya puluhan kali lebih banyak dari biasanya, dan tawannya yang jernih dan menyenangkan tidak pernah berhenti. Ji Tian Xing tidak hanya sabar, tetapi juga menikmati waktu hangat yang langka. Dia mengikuti dari belakang, dengan sabar menjawab semua pertanyaannya. Melihat senyumnya seperti sekuntum bunga, melihatnya melompat, melihatnya di atas bunga, menari bersama kupu-kupu pian-pian. Saksikan dia terbang ke langit, terbang bersama segala jenis burung. Adegan ini, biarkan dia menunjukkan senyum sayang. Saat ini, dia sepenuhnya melepaskan kebencian dan konspirasi untuk membunuh, dan menemani putrinya dengan seluruh tubuh dan pikirannya. Awalnya, Bai Lama merasa sedikit bosan. Belakangan, dia juga tertular kepolosan dan kebahagiaan yang tak tertandingi. Dia bahkan mengabaikan gambar itu, disertai dengan permainan yang tiada taraf, sulit untuk membuatnya bahagia. Banyak pelayan dan pengawal di istana mengetahui bahwa Ji Tian Xing memiliki asal-usul yang misterius dan status bangsawan. Saat Ji Tian berjalan, pengawal dan gadis di sekitarnya akan memberi hormat dengan hormat dan mundur dengan tenang. Setelah kerumunan mundur, mereka berkumpul dalam kelompok dan berbisik. Semua orang sangat penasaran, bukankah Tian Xing sendirian? Bagaimana bisa seorang anak laki-laki berambut putih muncul di sekelilingnya? Dan seorang gadis yang mulia, cantik, lugu dan manis. Hal yang paling penting adalah gadis kecil yang cantik dan menawan hingga menakjubkan, temperamen alis dan matanya sebenarnya sedikit mirip dengan tuan muda Tian Xing. Untuk sesaat, segala macam spekulasi dan diskusi menyebar di kalangan pengawal dan pelayan. Apakah kamu melihatnya? Sore ini, Tuan Tian Xing mengajak seorang anak laki-laki dan seorang gadis kecil untuk bermain di Manor. Kita semua melihatnya, gadis kecil itu sangat cantik dan menawan. Dia adalah mahakarya surga. Betapa cantiknya adalah ibu dari gadis itu. Ngomong-ngomong, tidakkah kamu memikirkan tentang hubungan antara gadis kecil dan laki-laki Tian Xing? Saya pikir gadis kecil itu sedikit mirip dengan Tuan Tian Xing. Mungkin dia adalah saudara laki-laki dan perempuan, atau ayah dan anak perempuan. Jangan menebak-nebak. Aku mendengar gadis kecil itu memanggil ayahnya. Itu adalah putri guru Tian Xing. Siang hari, saya melihat Zen Hong Sen Jun. Dia tampak sangat bersemangat. Dia berlari sepanjang perjalanan kembali ke kediamannya dan bersembunyi tanpa melihat siapapun. Haha dia pergi tidur pada siang hari untuk putra Tian Xing. Tentu saja, dia sangat emosional sehingga dia terlalu malu untuk bertemu orang. Tetapi Tuan Tian Xing sudah punya putri, dan saudari Zen Hong akan menjaganya akankah ada hasil lagi. Raja Dewa Merah yang sebenarnya menidurkan putra Tian Xing, yaitu untuk menyelesaikan tugasnya. Di antara mereka, ah, hanya ada pernikahan embun, bermain di tempat kejadian. Bahkan berharap untuk naik ke anak itu. Apakah kamu terlalu banyak berpikir? Yah mereka yang terlalu mulia dan unggul sebenarnya adalah yang paling tidak tahu berterima kasih. Sekalipun putranya cukup beruntung menjadi saudari Zen Hong, dia tidak akan bertanggung jawab. Jika tidak, dia tidak akan membawa putrinya berkeliling istana bersamanya. Kamu bilang, ini akan membuat saudari Zen Hong tahu betapa sedihnya dia. Pada hari kerja, halaman Chang Feng selalu kosong. Ketiga pangeran itu tidak tinggal di sini, hanya untuk menjamu tamu-tamu terhormat. Hasilnya, para pengawal dan pelayan di halaman Chang Feng sangat santai. Seringkali selama beberapa tahun, tidak ada tugas yang harus diselesaikan. Suka bulu ayam dan kulit bawang putih. Alhasil, berita menyebar ke seluruh Manor hanya dua jam kemudian. Tidak hanya seratus pelayan, tapi tiga ratus pengawal juga mengetahui apa yang terjadi hari ini. Akibatnya, istana penuh dengan diskusi tentang Jitian Sing dan Zen Hong Senjun, serta putri Jitian Sing. Banyak orang merasa kasihan pada Raja Dewa Merah yang sebenarnya, dan beberapa orang memiliki kesan yang sangat buruk terhadap Jitian Sing. Dan semua ini, Jitian Sing semua tahu. Dia menghabiskan sepanjang sore dengan sisinya yang tiada taraf dan berkeliling ke seluruh halaman Chang Feng. Namun dalam kegelapan, keilahiannya selalu menutupi seluruh istana. Semua yang terjadi di Manor tidak bisa lepas dari penjelajahannya. Setelah matahari terbenam, dia kembali ke kediamannya dengan naga putih yang tiada taraf. Bermain-main tiada taraf sepanjang sore, sedikit lelah. Bai Ji, di depan pintu, biarkan dia istirahat. Dan dia pergi ke ruang konferensi dan memanggil Laifu, Zenhong Senjun dan tiga pengawal, Dewan Sementara. Tiga ribu enam. Malam tiba. Aula pertemuan penuh dengan lampu. Laifu, Zenhong dan tiga pengawal berdiri dengan hormat di aula. Jitian Sing duduk di posisi pertama, tampak agung dan memandang rendah kelima orang itu dengan acuh-ta'acuh. Suasana di aula tertekan, dan Laifu serta yang lainnya merasa tidak nyaman dan bermartabat. Ini adalah pertama kalinya Jitian Sing secara resmi memanggil mereka untuk membahas bisnis di aula. Kelima orang tersebut dapat merasakan kemarahan Jitian Sing dan menebak bahwa tidak akan ada kabar baik malam ini. Tentu saja. Jitian Sing berkata dengan nada rendah, orang-orang di halaman Chang Feng seharusnya sudah terlalu lama menganggur. Jika mereka tidak melakukan apa-apa sepanjang hari, mereka akan mengobrol tentang benar dan salah. Saya hanya tinggal satu hari, lalu menyebarkan segala macam rumor, seluruh rumah penuh. Laifu, sebagai pengurus halaman Chang Feng, apa yang harus kamu lakukan untuk berkomplot dengan balada buatan di bawah? Seluruh halaman Chang Feng penuh dengan udara berasap. Bukankah itu merusak reputasi rumah? Tiga pangeran, pernahkah kamu memikirkan konsekuensinya? Dia tidak akan begitu marah jika para wanita dan pengawal hanya membicarakan dia di belakang punggungnya. Namun, orang-orang menganggur itu tidak hanya mengkritik dia dan Zhen Hong, tetapi juga melibatkan banyak pihak. Apakah mereka tidak mencari kematian? Jitian Sing tidak ingin membiarkan putrinya menderita sedikit pun, bahkan jika dia dikritik. Kita harus segera meredam rumor tersebut dan menakuti masyarakat dengan guntur. Oleh karena itu, dia berbicara secara langsung dan sungguh-sungguh. Roh tak kasat mata tiba-tiba menutupi seluruh aula. Baik Laifu dan Zhen Hong terkejut, dan hati mereka dipenuhi ketakutan. Secara khusus, Laifu dengan cepat membungkuk dan menebus kesalahannya, Tuan Tian Sing, jangan marah. Orang tua itulah yang tidak mampu mendisiplinkan dirinya sendiri dan gagal menghentikan penyebaran rumor pada waktunya. Saya tidak ingin mengelak. Memikul tanggung jawab, tetapi saya tidak berani merusak reputasi Tuan. Saya minta maaf karena telah memercayai Tuan dan Tuan Muda. Tolong hukum dia dengan berat. Jitian Sing menatapnya tanpa ekspresi dan berkata dengan suara yang dalam, hukum saja, bagaimana caranya? Bisakah kamu menakuti orang-orang yang menganggur itu? Saya ingin segera menyelesaikan masalah ini dan menghentikan rumor berdarah. Tubuh Laifu. Fukaku, matanya berkedip karena terkejut, dan jantungnya tiba-tiba bergetar. Dia tanpa sadar berpikir bahwa Jitian Sing akan membunuhnya. Benar Merah dan Kapten Tiga Pengawal, juga ide yang sama, segera wajahnya berubah secara dramatis. Pada saat yang sama, mereka berempat membungkuk dan memberi hormat pada saat yang sama. Kata-kata mereka tulus dan nada mereka cemas, tolong tenang. Pengurus rumah tangga Laifu tidak sepenuhnya bisa disalahkan. Kita semua memiliki tanggung jawab. Disiplin kita yang buruklah yang menyebabkan hasil ini. Tolong hukum dia pada saat yang sama. Bawahan saya bersedia berbagi dengan pengurus rumah tangga Laifu dan menerima kesalahan bersama dengan Paman Laifu. Jitiansing memandang keempat orang itu dengan nada dingin, Anda sangat setia. Tapi kamu memang bersalah, dan kamu pantas dihukum bersama. Zen Hong dan ketiga pengawalnya terdiam. Laifu menghela napas lega. Setidaknya, Jitiansing mengatakan bahwa dia harus dihukum bersama, bukan dibunuh pada saat yang sama. Jitiansing menatap Raja Dewa Merah yang asli dan berkata dalam sebuah suara yang dalam, munculnya gosip bermula dari kesalahpahaman di siang hari. Tidak hanya pelayan dan pengawal di mansion, tetapi juga Laifu dan ketiga kaptennya, saya khawatir, telah salah paham. Pantas saja para pelayan dan pengawal mempercayainya. Zen Hong, beritahu mereka secara langsung apa yang terjadi pada siang hari. Begitu pidato ini keluar, Raja Dewa Merah yang sebenarnya segera membeku di tempatnya. Ini. Dia membuka mulutnya dengan takjub, ekspresinya menjadi sangat malu, dan matanya mengelak. Apa yang terjadi pada siang hari sungguh memalukan dan memalukan. Setelah kembali ke kediamannya, dia menghabiskan sore hari di kamarnya dan bekerja keras dalam waktu yang lama untuk menenangkan diri. Sekarang, Ji Tian Xing memintanya mengulanginya di depan umum. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Sayang sekali. Untuk sesaat, Zen Hong bingung. Laifu dan ketiga kapten saling memandang, memandang Ji Tian Xing dan Zen Hong, dan bergumam di dalam hati mereka. Apakah hal itu benar-benar terjadi pada mereka? Kalau tidak, bagaimana menjadi pemalu? Tapi itu tidak benar. Itu akan terjadi. Bukankah sebaiknya kamu menyembunyikannya? Bahkan membiarkan Zen Hong mengulanginya di depan umum. Benar-benar mesum. Memikirkan hal ini, ekspresi Laifu dan ketiga pengawal kapten berubah lagi. Pada saat ini, Ji Tian Xing juga berkata dengan suara bermartabat, Zen Hong, masalahnya sudah jelas dan jelas, dan tidak ada yang salah dengan itu, dan apa yang tidak bisa dikatakan. Zen Hong menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya mengambil keputusan. Kemudian dia berkata, hidup Zen Hong diberikan oleh Tuhan. Cepat atau lambat, kebaikan ini akan dibalas. Sayangnya kekuatan Zen Hong sangat rendah sehingga tidak dapat membantu pemimpin untuk berbagi kekhawatiran dan menyelesaikan kesulitan. Satu-satunya efek dan nilainya adalah sepasang tas kulit ini lumayan. Oleh karena itu, Zen Hong sudah lama memutuskan bahwa dia akan menyerahkan dirinya pada waktu yang tepat dan membantu pemimpin memecahkan kesulitan. Saya bertemu Tuan Tian Xing hari ini. Dia adalah tamu kehormatan. Terlebih lagi, Tuhan secara khusus menempatkan Tuan Muda di sini. Saya pikir itu adalah petunjuk dari Tuhan, dan saya pikir sudah waktunya untuk membalasnya. Dengan cara yang sama, Paman Laifu juga berpikir demikian, dan dia akan mengambil inisiatif untuk mengungkitnya. Wajah merah sejati. Tanpa ekspresi, nadanya tenang, sama sekali menghilangkan rasa malu dan bersalah, seolah-olah membicarakan urusan orang lain. Hanya dengan cara ini, dia dapat memperjelas sebab dan akibat dari masalah tersebut. Laifu dan ketiga pengawalnya mendengarkan dengan tenang dan mengangguk setuju. Lagi pula, apa yang dikatakan Zen Hong adalah apa yang mereka pikirkan. Zen Hong berkata lagi, pada siang hari, Tuan Muda memerintahkan Zen Hong untuk membersihkan kamar tidurnya dan berkata bahwa dia akan beristirahat nanti. Zen Hong salah memahaminya lebih dalam. Setelah membersihkan kamar untuk Tuan Muda, dia melepas bajunya. Duduk di kepala tempat tidur menunggu anakku. Rao kemauannya sudah kuat lagi, sudah melakukan persiapan yang cukup. Ketika sampai pada hal ini, dia masih tersipu dan panas, dan suaranya bergetar dan terputus-putus. Laifu dan ketiga pengawalnya juga sangat malu dan ingin mengangkat tangan untuk membantu mereka. Ji Tian Xing berkata tanpa ekspresi, tidak perlu menjelaskan detailnya, terus bicarakan semuanya. Zen Hong merasa lega, dan rasa malu serta kemarahannya sedikit berkurang. Kemudian dia berkata, tetapi ternyata Zen Hong salah paham terhadap saya. Setelah beberapa saat, Guru Tian Xing datang bersama rombongannya. Dia menolak Zen Hong dengan kata-kata lurus, dan mengajari Zen Hong untuk tidak menyinggung perasaannya lagi, jika tidak, dia harus dihukum berat. Malu. Setelah menebus kesalahannya, dia mundur dan kembali ke dinding kediamannya untuk memikirkan kesalahannya. Akhirnya, setelah menyelesaikan prosesnya, Zen Hong menarik nafas. Laifu dan ketiga pengawalnya pun terpaksa menahan rasa malu setelah mendengarkan batu besar yang tergantung di hati akhirnya jatuh ke tanah. Untungnya, hal itu tidak terjadi. Semuanya salah paham. Berita yang tersebar di pemerintahan memang gosip. Ji Tian Xing berkata dengan nada bermartabat, kalian sudah tahu apa yang terjadi. Para pengawal dan pelayan di mansion, memfitnah pria ini dan putri pria ini, sifatnya sangat buruk. Kalian berlima, segera selidiki sumber rumor tersebut. Setelah itu mengetahui hasilnya, pembuat rumor akan membunuhnya. Bunuh setidaknya lima orang. Jika ada yang hilang, Anda dapat menebusnya sendiri. Tiga ribu tujuh. Untuk membunuh protos itu, Ji Tian Xing tidak pernah berhati lembut. Terlebih lagi, para pelayan dan pengawal protos harus menyalahkan diri mereka sendiri. Namun metodenya sangat kejam dan menuntut. Lai Fu dan Zen Hong mengubah wajah mereka, dan mata mereka menunjukkan kepanikan. Mereka tidak menyangka Ji Tian Xing akan begitu marah dan terbunuh karena putrinya dikritik. Dia terlalu menyayangi putrinya, bukan? Terlepas dari pemikiran ini, Lai Fu dan yang lainnya tidak berani membantah, dan mereka hanya bisa bertindak sesuai perintah. Setelah mengiakan, kelimanya segera keluar dari aula untuk menyelidiki sumber rumor tersebut. Di bawah perintah ketat, kelimanya sangat efisien. Dalam seperempat jam, pembuat rumor asli ditemukan. Mereka memilih lima yang terburuk dari para penyebar rumor dan membantai mereka di depan umum di Alun-Alun. Kelima orang itu tak hanya menyebarkan rumor, tapi juga menyebarkan rumor. Mereka bahkan membumbui dan memutar balikan fakta, dan perkataan mereka kotor. Anda pantas mendapatkannya. Ratusan pelayan dan pengawal berkumpul di Alun-Alun untuk menyaksikan lima pria terbunuh. Mereka semua ketakutan, dan jiwa mereka tercerai-berai. Bagaimanapun, mereka semua terlibat dalam rumor dan diskusi. Jika kita benar-benar ingin menyelidiki mereka, mereka tidak akan mati, tapi mereka tidak akan lolos dari hukuman. Kemudian, Laifu mengklarifikasi fakta di depan umum dan dengan tegas memerintahkan orang-orang untuk tutup mulut dan tidak membuat masalah karena rumor tersebut. Banyak pelayan dan pengawal dengan cepat mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti. Segera, masalah ini diselesaikan. Rumor dan rumor di halaman Chang Feng akhirnya dapat diatasi. Saatnya makan malam. Koki Kekaisaran Laifu memerintahkan untuk menyiapkan meja lengkap dan mengirimkannya langsung ke kediaman Jitiansing. Dia juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menebus kesalahan Jitiansing dan meredakan suasana. Meskipun Jitiansing memerintahkan pembunuhan lima penyebar rumor, dia dan Zen Hong tidak dihukum. Namun dalam hatinya dia tahu bahwa Jitiansing hanya memberikan wajah ketiga pangeran itu dan tidak menggerakkan mereka untuk saat ini. Jika Anda melakukan kejahatan lain kali, Jitiansing tidak akan berhati lembut untuk membunuh mereka. Awalnya Jitiansing tidak memiliki kebiasaan makan. Hanya pada acara-acara penting saja Anda sesekali menghadiri jamuan makan. Dia ingin menolak dan membiarkan Laifu mengembalikan jamuan makannya. Namun, jika dipikir-pikir lagi, tiada tandingannya yang belum pernah mengalami kesempatan seperti ini, juga belum pernah mencicipi kelesatan alam ilahi. Jadi dia membawa naga putih yang tak tertandingi ke ruang makan untuk makan malam. Di meja bundar Giyok Putih Bundar, ada sepuluh makanan lesat. Tidak hanya penuh warna dan wangi, tetapi juga berkilauan dan penuh aura. Peerless melihatnya sangat bahagia, tidak hanya Tut berkata aneh, tapi juga menarik Jitiansing bertanya ke timur dan barat, tertarik pada segalanya. Jitiansing menariknya untuk duduk dan menemaninya mencicipi setiap hidangan satu per satu. Bai Long berdiri di samping, terkadang menjawab keraguan yang tiada taraf, dan terkadang membantu sayuran yang tiada taraf. Lai Fu juga berdiri dengan alis rendah dan mata halus, terus-menerus membantu Jitiansing menuangkan anggur. Meski tak tertandingi, ia mewarisi martabat dan keanggunan ibunya. Meskipun itu adalah meja besar berisi makanan lesat, tapi juga sangat elegan, tapi juga hidup dan indah. Melihat senyumnya yang terus-menerus, bahagia dan puas, suasana hati Jitiansing menjadi lebih bahagia, dan lebih banyak senyuman muncul di wajahnya. Melihat pemandangan tersebut, batu besar yang tergantung di hati Lai Fu akhirnya mendarat. Dia berpikir dalam hatinya, sulit bagi orang biasa untuk menyayangi putrinya. Tampaknya langkah saya benar. Di masa depan, jika Anda ingin lebih dekat dengan Guru Tiansing, cobalah untuk menyenangkan putrinya. Setengah jam kemudian, makan malam selesai. Berat meja yang penuh dengan makanan lesat tidak berkurang, dan banyak hidangan yang tetap sama. Hanya saja setiap hidangan dicicipi dua kali. Tentu saja saya tidak bisa makan banyak. Namun meski begitu, dia tetap makan dengan sangat kenyang, sangat bahagia, sangat puas. Jitiansing meninggalkan restoran dengan tak tertandingi dan pergi ke taman untuk melihat bintang-bintang, berniat menceritakan sebuah kisah kepada Wu Shuang. Baru saja masuk ke taman, tapi melihat langit malam yang cerah, tidak hanya bintang keperakan, tapi juga bintik cahaya warna-warni yang pekat. Mejles mendongak dan bertanya, ayah, bukankah ayah mengatakan bahwa sebagian besar bintang berwarna perak dan putih? Mengapa ada begitu banyak warna? Ji Tiansing mengamati dengan cermat dan menemukan bintik-bintik cahaya berwarna-warni yang mengambang di langit malam. Adalah ribuan lentera yang sangat indah. Dia menyentuh kepalanya yang tak tertandingi dan menjelaskan sambil tersenyum, itu bukan bintang, itu semua lentera. Peerless mengangkat wajahnya yang cantik, mengedipkan matanya yang jernih dan bertanya, festival apa hari ini? Sebelum Ji Tiansing bisa menjawab, Laifu berinisiatif menjelaskan, Tuan kecil, ini adalah festival lentera tahunan yang diadakan oleh Wangdu. Bukan hanya untuk mengenang Nenek Moyang yang menciptakan kerajaan Tuhan, tetapi juga untuk merayakan berdirinya kerajaan Tuhan, pada tahun ini, festival Lampion berlangsung selama dua hari. Pada malam hari, orang-orang akan turun ke jalan sambil menerbangkan lentera indah mereka sendiri. Kota ini tidak hanya ramai dan ramai, tetapi juga memiliki beragam makanan, vendor dan program, serta berbagai kompetisi Lampion. Jika Anda pergi ke kota untuk berkunjung, Anda akan dapat menikmati pemandangan indah yang tak terhitung jumlahnya dan mencicipi segala jenis makanan lesat. Jika kamu mengikuti kompetisi Lampion atau menebak teka-teki Lampion dengan kebijaksanaan siausu, kamu pasti akan memenangkan hadiah pertama. Laifu sekali lagi menceritakan asal-usul dan isi festival Lampion dan memujinya yang tiada taraf. Meski pikirannya tiada taraf cekatan, tidak akan menganggap serius kata-kata bualan Laifu. Tapi semua orang suka mendengarkan kata-kata pujian, tentu saja suasana hatinya akan senang. Alhasil, dia juga tertarik dengan festival Lampion di kota. Bahkan jika dia melakukannya tidak berbicara, Jitiansing melihat matanya bersinar-sinar, penuh rasa iri memandangi cahaya langit dan juga menebak-nebak pikirannya. Suanger, maukah ayah membawamu ke festival Lentera? Jitiansing memegang rat-rat dan bertanya sambil tersenyum. Manis yang tak tertandingi atas senyum, dengan cepat mengangguk, bagus. Ayah yang baik. Ayo pergi. Jitiansing terkekeh dan meninggalkan taman bersama Suanger dan Bailong lalu berjalan keluar. Lai Fu dengan cepat menindaklanjuti dan dengan hormat bertanya, Tuan Muda, bawalah Tuan Kecil ke festival Lentera. Saya akan mengirim dua pengawal untuk mengikuti Anda. Mereka tidak hanya dapat melindungi Anda dan pemiliknya, tetapi juga memiliki orang-orang di sekitar Anda, menyelamatkan banyak masalah. Jitiansing memikirkan ketiga pengawal itu, lalu mengerutkan kening dan berkata, jangan biarkan mereka datang, biarkan Zen Hong mengikuti kita. Beraninya Lai Fu mengatakan tidak. Tentu saja, dia menganggup dan berkata sambil tersenyum, bagus. Budak tua itu pergi untuk memberi tahu Zen Hong. Dia memiliki pikiran yang halus dan akan lebih perhatian dalam menjaga Tuan Kecil itu. Akal sehat dan memberi tahu Zen Hong Senjun. Sesaat kemudian, ketika Jitiansing dan yang lainnya sampai di gerbang halaman Changfeng, Zen Hong Senjun juga bergegas mendekat. Dia datang ke depan umum, membungkuk kepada Jitiansing dan menyapanya dan tiada taraf. Senyum yang tak tertandingi menganggup, memanggil suara Saudari Merah, lalu diam-diam menatap pengamatannya. Kakak perempuan ini membuat pipi Zen Hong terbakar dan matanya menjadi kabur. Dia tidak berani menatap ayah dan anak perempuan Jitiansing. Namun di dalam hatinya, dia masih sangat menyukai gadis kecil yang cerdas dan cantik ini. 3008. Jitiansing dan yang lainnya naik kereta mewah dan meninggalkan halaman Changfeng. Gerbongnya sangat luas, seperti istana kecil yang bergerak. Tidak hanya interiornya yang megah, nyaman dan nyaman, tetapi juga ditarik oleh Kuda Langit Putih Bersih Dewa Jun Berkepala Delapan. Di kornis di keempat sudut gerbong, juga terdapat lampu permata megah yang memperlihatkan lambang keluarga kerajaan. Ketika orang-orang di ibu kota melihatnya, mereka secara alami mengerti bahwa itu adalah kereta anak-anak kerajaan. Orang-orang di dalam kereta haruslah kerabat kerajaan atau pangeran bangsawan. Tentu saja, kereta melaju di jalan lebar, dan banyak orang menghindari kedua sisi. Seperempat jam kemudian, kereta melaju ke jalan Nanfeng dan berhenti. Di jalan selebar seratus meter ini, banyak sekali orang yang silih berganti. Dari jalan hingga ujung jalan, terjadi kerumunan orang. Banyak orang berjalan berkelompok, memegang lentera indah di tangan dan wajah tersenyum. Toko-toko yang tak terhitung banyaknya di kedua sisi jalan dihiasi dengan lentera dan lentera. Jitian Sing dan yang lainnya turun dari kereta dan berjalan di jalan untuk menikmati pemandangan di sepanjang jalan. Kusir mengawasi kereta dan menunggu di jalan. Jitian Sing memimpin Wu Shuang berjalan di depan, diikuti oleh Zen Hong dan Bai Long. Meskipun jalanan sangat ramai, Jitian Sing memancarkan kekuatan ilahi yang tak terlihat. Para pejalan kaki dan orang-orang di sekitar itu, dihadang oleh kekuatan tak kasat mata, dan tidak mampu mendekati mereka dalam tiga langkah. Dengan cara ini, betapapun padatnya jalanan, semuanya bebas. Tak tertandingi penuh kebaruan melihat segala sesuatu di sekitar, wajah kecil halus penuh senyuman. Sering melihat beberapa hal menarik, akan berhenti dan menonton sejenak. Misalnya, beberapa orang pintar membuat lampion warna-warni dengan bentuk yang berbeda-beda. Ini sama sekali bukan tampilan lampu tradisional, melainkan dibuat dalam bentuk wayang, layang-layang, dan binatang. Ada juga banyak lentera, yang dibuat menjadi burung dewa yang tampak hidup, yang melebarkan sayapnya dan terbang ke langit malam, yang sangat menarik perhatian. Yang tak tertandingi, pada saat yang sama, menarik pertanyaan Jitian Sing. Ayah dan anak perempuan berpegangan tangan, berjalan santai dan puas, juga sangat hangat. Bai Long dan Zen Hong melihat ke belakang, suasana hati mereka santai dan penuh kehangatan. Melewati toko yang menjual lampion, tiada tandingannya menatap lampion seorang pria dalam waktu yang lama. Lentera boneka itu sangat hidup, itu adalah anak laki-laki yang tingginya tiga kaki. Tidak setengah kekanak-kanakan, tapi sangat tampan dan dingin, di antara alisnya juga ada sedikit rasa bangga. Padahal, bonekanya adalah protos dengan rambut putih. Tidak aneh, bahkan lebih dingin. Perhatian truret selalu tertuju pada tubuh yang tiada taraf. Melihat tak tertandingi menatap lentera boneka, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Jadi Zen Hong berinisiatif membeli boneka lentera dan memberikannya kepada tiada taraf. Leng yang tak tertandingi sesaat, baru saja mengulurkan tangan untuk mengambil lentera, dan mengucapkan terima kasih dengan suara yang benar-benar merah. Zen Hong melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata, Anda baik sekali. Menurutku lentera ini sangat indah dan menarik. Menurutku pemiliknya akan menyukainya. Dengan baik, menganggup tak tertandingi, memegang lentera boneka dengan hati-hati. Ji Tian Xing menyentuh kepalanya yang tiada taraf dan bertanya, Suanger, sebelumnya ada begitu banyak lentera yang indah. Burung merak, burung phoenix, dan segala jenis hewan supernatural semuanya memilikinya. Bagaimana Anda menyukai lentera ini? Tak ada taranya mengerucutkan bibirnya, menundukkan kepalanya dan berbisik, Ayah, aku merindukan kakakku. Langit terdiam. Kemudian amati baik-baik lentera boneka itu, meskipun penampilan, kontur, dan temperamennya bebas kebencian, tetap ada yang seperti itu. Dia segera mengerti bahwa tidak mengherankan jika tak ada bandingannya yang menatap lentera dalam waktu lama. Sambil menghela nafas dalam hati, dia berjongkok dan memegang tangannya yang tak tertandingi dan berkata dengan sungguh-sungguh kepadanya, Suanger, Ayah akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukan adikmu secepat mungkin. Mejles menganggup dan memegang lentera boneka itu lebih erat. Naga putih yang menonton, juga merasa rumit, diam-diam menghela nafas. Meskipun si merah sejati tidak tahu bagaimana membalas tanggung jawabnya, dia juga merasakan suasana hati Jitian Singh yang tiada taraf, dan agak berat. Oleh karena itu, dia mengambil tangan yang tiada taraf dan menghibur, Tuhan kecil, festival lentera adalah tradisi kerajaan Tuhan kita, dan juga festival terpenting tahun ini. Selama Anda menyalakan lentera ini dan membiarkannya terbang di malam hari, langit. Ia akan membawa pikiran dan berkahmu, terbang ke tempat yang kau inginkan. Orang yang kamu sayangi juga akan merasakan hatimu. Kamu bisa mencobanya. Mata yang tak tertandingi menyala pada warna merah, dan bertanya, benarkah? Ji. Tiansing dan Bai Long sama-sama memikirkannya. Tentu saja, itu palsu. Namun keduanya tetap diam dan tidak ingin merusak suasana. Merah sejati menganggup tanpa tandingan, lihat cara yang serius, tentu saja benar, coba saja. Tak tertandingi ragu-ragu sejenak, lalu memasukkan kekuatan sihir ke dalam lentera untuk menyalakannya. Tiba-tiba, lentera boneka itu menjadi terang dan indah, perlahan naik ke langit malam, terbang menuju angkasa yang jauh. Lentera jenis ini harganya mahal, tidak hanya bahannya yang istimewa dan padat, tetapi juga mengandung susunan dan batu dewa. Dengan dukungan susunan dan kekuatan dewa, lentera tersebut dapat terbang ke tempat yang jauh. Tak lama kemudian, lampion wayang terbang ke angkasa dan menjadi anggota lampion langit dan bintang-bintang. Di mata wayang dan lampion, dinanti-nantikan. Ia pun berdoa dalam hati, berharap kakaknya baik-baik saja dan kembali secepatnya dan keluarganya akan bersatu kembali. Ketika lentera terbang ke tempat yang lebih jauh, lama-kelamaan tidak bisa melihat dengan jelas, orang terus berbelanja. Selanjutnya, mereka pergi berbelanja di beberapa jalan dan membeli beberapa lentera dan banyak makanan ringan. Bahkan, tiada tandingannya juga mengikuti lomba TKTK lampion, berhasil meraih juara dengan lancar, memenangkan sorak-sorai dan kejutan di rumah. Tanpa disadari, satu jam telah berlalu. Wajah datar sambil tersenyum, Jitian Sing yang bahagia, tiba-tiba mengerutkan kening. Di mata yang dalam, juga muncul pembunuhan dingin. Sebab, perasaan keilahiannya mendeteksi bahwa ada beberapa kelompok orang yang menatap mereka secara diam-diam dalam jarak ribuan kaki. Faktanya, sejak mereka meninggalkan halaman Chang Feng dengan kereta, sekelompok orang itu menonton secara diam-diam. Mereka belum pergi sampai sekarang. Jalanan dipenuhi orang, dan Jitian Sing sangat senang menemaninya. Sepertinya dia belum menyadari perbedaannya. Gelombang orang-orang yang membayangi itu menjadi semakin berani dan meyakinkan, bahkan semakin dekat. Jitian Sing tidak ingin merusak suasana yang tiada taraf, dan dia tidak ingin membiarkan lalat-lalat itu mengikuti di dekatnya. Dia diam-diam melepaskan lebih dari selusin roh kekuatan, mengembun menjadi pedang tak terlihat, dan menikam kelompok orang itu. Saat berikutnya, beberapa kelompok pengamat itu kaku, dan pandangan mereka tercengang di tempat. Roh dari dua belas tuan rusak parah, dan langsung jatuh pingsan, dan tujuh lubang mereka berdarah. Beberapa master yang tersisa juga terluka parah, dan kemudian mereka menyadari bahwa mereka terekspos dan melarikan diri ke kejauhan dengan panik. Melihat Jitian Sing tampak aneh, Bai Long menduga sesuatu telah terjadi. Dia berkata, Tuan, apa yang terjadi? Jitian Sing menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, Tidak apa-apa, saya baru saja mengusir beberapa lalat. 3009. Distrik Utara Kota Kerajaan. Ada kelompok istana yang megah dan husuk, tinggal di pejabat tinggi, orang kaya dan terkenal. Di kelompok istana ini terdapat istana batu hitam dan ubin emas yang disebut Istana Senyan. Ini adalah istana kuno dengan sejarah ribuan tahun. Bertahun-tahun yang lalu, ketika pangeran tertua sudah dewasa, dia membuka rumahnya dan membangun giginya. Raja menunjukkan simpati dan rasa hormat, dan memberinya istana api dewa sebagai rumah pangerannya. Sekarang, pangeran besar telah meninggal selama bertahun-tahun. Penggantinya Duan Musizi menjadi penguasa Istana Senyan. Mengandalkan restu ayahnya, Duan Musizi tetap menikmati kejayaan, kekayaan, dan kekuasaan. Istana Senyan masih menjadi rumah pangeran, dan belum diturunkan statusnya menjadi sisifu. Banyak pejabat tinggi tahu bahwa ini bukanlah seberapa besar Raja menyukai dan menghargai Duan Musizi. Tapi pangeran besar berkorban demi Raja, yang membuatnya merasa bersalah. Bagaimanapun, Raja harus menjaga putra dunia, sehingga orang tidak merasa jahat dan tidak tahu berterima kasih. Saat larut malam, lampu di istana api ilahi terang-benderang dan bayangan berkelap-kelip. Banyak pengawal sedang berpatroli, dan putra tertua mengadakan jamuan makan di aula untuk menjamu selebriti dan pejabat. Putra kedua Duan Musi Yong tidak ikut serta dalam perjamuan itu. Dia sedang duduk di ruang rahasia di bawah tanah, wajahnya dingin dan memikirkan sesuatu. Cahaya redup di sudut memantulkan separuh pipinya. Terlihat ekspresinya yang dingin dan matanya yang seram. Sejak Duan Musi Yong meninggalkan daerah Tian Sui dan kembali ke ibu kota, orang-orang merasa bahwa dia telah berubah. Terutama orang-orang di rumah pangeran yang terkejut dan bingung. Dahulu, putra kedua dinasti Tang ini berpenampilan anggun dan anggun, dengan sifat ceria. Dia sering berkeliaran dan tampil di depan umum. Apalagi di festival Lampion, dia pasti akan ikut bermain. Bahkan ia akan mengikuti beberapa lomba teka-teki Lampion dan Lampion serta berhasil meraih beberapa posisi tiga besar. Pengikutnya anggun dan romantis. Namun dalam sebulan terakhir, putra kedua dari keluarga tersebut hidup mengasingkan diri, mengaku sedang berlatih pengasingan. Sesekali muncul beberapa kali, tapi juga nafasnya berbahaya, dingin, menakutkan. Orang luar tidak tahu kenapa. Namun putra kedua dan anak buahnya mengetahui hal itu dengan baik. Itu semua karena bajingan bernama Tian Xing itu. Duan Mu Xiong tidak akan pernah melupakan betapa banyak rasa sakit dan rasa malu yang dideritanya malam itu di kediaman Feng Lin. Tubuh sangat beracun, organ dalam dan meridian rusak, dan peralatan untuk silsilah dibuang. Ji Tian Xing juga menginjak wajahnya dan menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Yang terpenting racunnya tetap ada di dalam tubuh dan bisa meledak kapan saja. Ini adalah mimpi buruk Duan Mu Xiong dalam hidupnya. Selama lebih dari sebulan, dia tidak berani tidur sejenak. Begitu Anda memejamkan mata, Anda akan melihat pemandangan malam itu di benak Anda. Dia menderita kesakitan dan penderitaan yang luar biasa, dan semangatnya hancur. Selama periode waktu ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencari dokter kerajaan, dokter sekuler, dan beberapa dokter ajaib. Bahkan yang kuat di kerajaan dewa atas, dia juga menemukan beberapa. Namun, seperti yang dikatakan Ji Tian Xing, tidak ada yang bisa melarutkan racun di tubuhnya. Hanya dua dokter ajaib yang dapat menumbuhkan akarnya kembali dan menghilangkan rasa sakitnya untuk sementara. Ini adalah batasnya. Duan Mu Xiong menjadi gila. Beberapa kali, ia berada di ambang kehancuran dan ingin menyerah. Dia lebih baik mati bersama Ji Tian Xing daripada disiksa lagi. Sua. Tiba-tiba, bayangan gelap terbang ke ruang rahasia dan mendatangi Duan Mu Xiong. Bayangan itu mengenakan jubah hitam lebar dan topeng perunggu, dan tidak dapat melihat wajah aslinya. Namun dari segi bentuk tubuh, dia adalah pria parubaya yang ramping dan cakep. Bayangan gelap Sen Seng melaporkan, Ki Seng Zi, orang-orang yang menonton malam ini telah ditemukan dan dilukai oleh Tian Xing dan telah dievakuasi. Ekspresi Duan Mu Xiong tidak berubah. Dia memandang bayangan hitam itu dengan dingin dan bertanya, dia telah berada di Wangdu selama sehari. Apa hasil penyelidikannya? Bayangan hitam itu menjawab, Ki Seng, sejak dia memasuki Wangdu, selusin tim kami telah menatapnya. Setelah penyelidikan seharian, kami mendapat banyak informasi penting. Duan Mu Xiong mengangkat alisnya, dan matanya bersinar, katakan. Begitu dia memasuki kota, dia dijemput oleh anak buah pangeran ketiga dan menetap di halaman Chang Feng, lapor bayangan hitam Hui. Kapten pelayan di halaman Chang Feng adalah Zen Hong Senjun. Dia sepertinya tertarik pada Zen Hong dan membiarkannya tidur di siang hari. Berita itu menyebar di halaman Chang Feng dan semua orang mengetahuinya. Setelah Zen Hong pergi tidur, dia dan putrinya berjalan dengan angku melintasi pasar, bermain di halaman Chang Feng selama beberapa jam. Di malam hari, dia menekan rumor tersebut dan membunuh lima pelayan dan pengawal. Bayangan hitam membuat laporan singkat tentang apa yang terjadi di halaman Chang Feng. Setelah mendengarkan Duan Mu Xiong, dia mengerutkan kening dengan keras, matanya berbinar karena kebencian. Sialan kasar, dia baru saja melakukan kontak dengan pangeran ketiga, dan baru saja memasuki halaman Chang Feng, dia tertidur. Seberapa merah. Duan Mu Xiong memiliki hubungan dekat dengan ketiga pangeran dan putri. Dia sering berpergian. Dia telah mengunjungi Chang Feng Yuan berkali-kali, dan tentu saja dia mengenal Zen Hong Sen Jun. Selain itu, dia juga tertarik dengan temperamen khusus dari Zen Hong dan ingin mendapatkannya. Namun pangeran ketiga sangat penting bagi Zen Hong, yang sepertinya memiliki kegunaan lain. Duan Mu Xiong juga tidak berani melakukan kesalahan, hanya bisa bertahan menunggu kesempatan. Namun ia tidak menyangka akan membuahkan hasil, yang dia tunggu dipilih oleh Ji Tian Xing. Hal yang paling dibenci adalah binatang itu memiliki seorang putri. Dia sudah punya keluarga sejak lama. Mengapa dia merampok Ning Si Yuan dan Zen Hong dengan anakku? Dia adalah bajingan tercelah, munafik, keji yang lebih buruk dari babi atau anjing. Tinju Duan Mu Xiong berderit, dahinya berwarna hijau dan wajahnya garang. Bayangan itu tetap diam. Ketika Duan Mu Xiong sedikit tenang, dia berkata, mungkin itu hanya rumor. Bagaimanapun, dia menyembunyikan rumor tersebut dan membunuh lima pengawal dan gadis. Duan Mu Xiong mencibir, bagaimana kalau malam ini, siapa yang akan mengikutinya saat dia pergi ke festival lentera? Bayangan itu menjawab dengan jujur, Raja Dewa Merah yang sebenarnya. Haha, cibiran Duan Mu Xiong lebih menghina. Kaki depan membunuh orang untuk menekan rumor, dan langkah belakang membawa Sin Huan pergi berbelanja. Aku belum pernah melihat orang yang begitu kurang ajar. Bayangan itu tetap diam dan tidak banyak bicara. Duan Mu Xiong perlahan-lahan menjadi tenang, berpikir sejenak, dan berkata dengan nada rendah, dia mengejar dari kabupaten Tian Suekowangdu, dan telah menekan dan mempermalukan anakku. Jika kamu tidak menyingkirkannya, anakku tidak akan pernah mendapatkan kedamaian. Hari ini, begitu dia tiba di Wangdu, dia secara paksa menduduki Zen Hong dan dengan sengaja berjalan melintasi pasar, hanya untuk membuat putranya jijik. Jika Anda tidak menyingkirkannya secepat mungkin, saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan lagi. Setelah itu, dia memerintahkan kepada bayangan hitam, pergi dan beritahu Zizhak Xing bahwa putra dunia ini bersedia membayar 30 miliar yuan untuk membeli kehidupan surga. Tubuh bayangan hitam terkejut dan mendesak, putra dari seorang putra, 30 miliar akan mengosongkan tabungan istana, dan putra sulung pasti akan marah besar. Haha, Duan Mu Xiong menyeringai dan berkata, bagaimana kalau kehilangan segalanya? Kakakku, pernahkah dia peduli dengan hidup dan matiku? Aku sudah muat dengan hal itu. Saya tidak ragu untuk mati bersama binatang itu. 3010. Sikap Duan Mu Xiong sangat tegas dan tegas. Setelah ragu-ragu sejenak, bayangan itu kembali membujuknya, putra dunia, mohon berpikir dua kali. Istana Sueza telah gagal dua kali dan kehilangan beberapa jendral senior. Pasti dia tidak akan mengambil tugas ini lagi. Kata Duan Mu Xiong dengan suara yang dalam, 30 miliar, ini adalah harga tertinggi selama ribuan tahun. Istana darah jahat akan mempertimbangkannya. Bayangan hitam itu terdiam sesaat. Dia tidak bisa mengalahkan Duan Mu Xiong. Dia hanya bisa sujud dan mengiakan. Segera, bayangan itu melebur ke dalam kegelapan dan menghilang. Distrik Selatan Kota Kerajaan. Rumah Pangeran Kedua yang megah terletak di ujung Jalan Suk. Rumah besar itu mencakup area seluas hampir 10 li. Tidak hanya memiliki rumah dan taman yang luas, tetapi juga banyak rumah dan bangunan istana yang indah. Malam ini festival Lampion, rumah yang dihiasi Lampion, di mana-mana bergembira, sosoknya berkelap-kelip. Tidak hanya anggota keluarga yang bermain, tetapi juga banyak pengawal, pelayan, dan pelayan yang semuanya mengenakan pakaian warna-warni dan brokat serta berkeliling taman pada malam hari. Namun, di perpustakaan Pangeran Kedua jauh di dalam istana, suasananya berbeda. Berbeda dengan kegembiraan di luar, ruang belajar dikelilingi oleh tentara yang berat, dan suasananya agak bermartabat dan husuk. Empat pembantu Pangeran dengan penampilan berbeda berdiri dengan hormat di ruang kerja, memberikan nasihat kepada Pangeran Kedua. Lima pria kuat berbaju besi juga berdiri di depan mereka, mendengarkan perintah Pangeran Kedua. Para dewa dan Pangeran ini semuanya adalah orang-orang yang berkuasa. Mereka bisa jadi adalah orang kepercayaan Pangeran Kedua, para jenderal yang telah mencapai prestasi besar dalam perang, dan ada pula yang merupakan pejabat dan bangsawan tertinggi di perbatasan. Duduk di belakang meja, pria parubaya yang mengenakan jubah piton emas dan mahkota emas adalah Pangeran Kedua. Dia tinggi dan tampan, dengan mata lonceng tembaga besar dan martabat yang menakjubkan. Ada janggut kecil di rahang bawah, yang juga disisir rapi. Pelipisnya berwarna putih, namun sepasang alisnya yang tebal, seperti pedang, mengarah ke cambang. Sekilas wajah Pangeran Kedua ini adalah pahlawan dengan bakat dan visi yang hebat. Beberapa saat yang lalu, Pangeran Kedua dan beberapa ajudan serta orang kepercayaannya baru saja membahas beberapa hal penting. Setelah dia mengambil keputusan dan memberi perintah, orang-orang berbaju besi memberi hormat dan menurut. Pangeran Kedua melambai dan memberi isyarat kepada orang banyak untuk mundur. Beberapa orang kepercayaan segera memberi hormat dan meninggalkan ruang kerja. Hanya ada dua Pangeran dan empat pembantunya di ruang kerja, dan mereka segera menjadi diam. Selama bertahun-tahun, Pangeran Kedua telah menunjukkan kehausan akan bakat, merekrut banyak orang berbakat. Ada ribuan pengunjung di rumah Pangeran. Di antara hampir seribu orang aneh, lebih dari empat puluh orang terkemuka dipekerjakan sebagai pembantu Pangeran Kedua. Di hari kerja, para ajudan ini bekerja keras membantunya memberikan nasihat dan menangani urusan besar dan kecil. Keempat pembantu dalam penelitian ini adalah para elit dan pimpinan kelompok staff. Khususnya, pemimpin dari lelaki tua berambut putih, sepasang pakaian peri dan terpelajar, memegang sebatang debu perak di tangannya, tampak sangat tidak terduga. Pria ini adalah kepala staffnya, Raja Dewa Naga. Pangeran Kedua bersandar di kursi besar, memejamkan mata, mengusap alisnya dengan kedua tangan, menunjukkan bahwa dia sangat khawatir. Yan Long Shen Jun membungkuk sedikit dan melaporkan dengan nada tenang, Tuan, sudah seharian penuh sejak saya memasuki Wang Du dari Tian Xing. Banyak hal terjadi sepanjang hari. Pertama-tama, dia diterima oleh Yang Mulia untuk tinggal di halaman Chang Feng. Mengatakan bahwa Dewa Naga telah mengirimkan pesan kepada kedua Pangeran secara rincin. Pangeran Kedua menutup matanya dan mendengarkan dengan tenang, tidak dapat melihat perubahan ekspresinya. Sesaat kemudian, Yan Long Shen Jun melaporkan semua kejadian sepanjang hari. Kemudian Pangeran Kedua membuka matanya dan mencibir padanya. Sepertinya dia berkata pada dirinya sendiri, Tian Xing baru saja tinggal di halaman Chang Feng, jadi biarkan kapten pelayan tidur. Haha, itu bukan orang yang jahat. Ini pasti tipuan kecantikan adik ketiga. Dia ingin menjebak sepenuhnya anak laki-laki itu dan mengikatnya ke keretanya. Yan Long Shen Jun mengangguk setuju dan berkata sambil tersenyum, Tuhan itu bijaksana. Dari penampilan Tian Xing di masa lalu, dia tidak terikat secara sentimental dengan wanita. Gangguan tidur sebagian besar merupakan tipuan kecantikan ketiga pangeran. Namun Tian Xing kemudian membiarkan putrinya muncul, dan mengajak putrinya berjalan-jalan di halaman Chang Feng selama beberapa jam. Di malam hari, dia meredam rumor dan mengeksekusi beberapa pengawal dan pelayan. Kedua hal ini merupakan sinyal, dan Tian Xing dengan kuat dan jelas menyatakan posisinya. Jelas sekali, dia tidak mau menerima tipuan kecantikan ketiga pangeran, dia juga tidak ingin menjadi jenderal garda depan ketiga pangeran. Pangeran kedua mendengarkan sambil tersenyum dan menunjukkan ekspresi puas. Nah, apa status antara Tian Xing dan saudara ketiga, Yan Long Shen Jun? Berpikir sejenak, dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika terlalu dekat untuk pergi. Di permukaan, mereka tampak seperti sekutu, belalang yang diikat pada seutas benang. Namun nyatanya, Tian Xing dan ketiga pangeran tidak memiliki pemikiran yang sama. Ajudan bungkuk lainnya. Menambahkan, dilihat dari kinerja Tian Xing di masa lalu, dia sangat sombong dan tidak mau tunduk pada orang lain. Bahkan di hadapan ketiga pangeran itu, dia hanya menganggap mereka sebagai teman, bukan sebagai tuan. Ajudan parubaya lainnya. Yang mengenakan jubah ungu berkata dengan tatapan serius, Tian Xing adalah orang yang sangat licik, yang telah mengetahui situasi ibu kota raja sejak lama. Bahkan jika dia dekat dengan pangeran ketiga, dia tidak akan benar-benar beralih ke pangeran ketiga. Dia lebih tahu dari kita bahwa hanya dengan menunggu harga jual, dia bisa mendapatkan keuntungan maksimal. Begitu dia ingin setia kepada pangeran ketiga, nilainya akan sangat berkurang. Beberapa Ajudan berbicara satu demi satu, menjelaskan pandangan mereka tentang Ji Tian Xing. Setelah mereka selesai, pangeran kedua menganggup dan berkata dengan nada serius, ya, analisis Anda benar dan komprehensif. Dengan status Tian Xing dan adik ketiga, menunjukkan bahwa mereka tidak monolitik. Kami masih memiliki peluang. Peluang, Tuhan, apa maksudmu? Dia bertanya dengan cemberut yang bingung. Pangeran kedua mencibir dan berkata, meskipun Tian Xing memiliki kebencian yang mendalam terhadap Raja, dia hanya membunuh rakyat Raja dan merampas harta bendanya. Tidak ada kebencian langsung antara dia dan Raja. Pada saat kritis seperti itu, Wang adalah seorang yang murah hati dan murah hati, sehingga dia tidak dapat diselidiki untuk saat ini. Selain itu, Raja dan ketiga adik laki-lakinya bertempur secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun, namun mereka mampu menjaga keseimbangan. Dan tidak ada hasil. Sekarang lima adik laki-laki telah lahir, dan akan diberi nama pangeran. Saat ini, kita harus mengesampingkan prasangka dan kebencian, dan bergandengan tangan dengan saudara ketiga untuk menangani saudara kelima. Wang akan menolak untuk bekerja sama dengan ketiga saudara laki-lakinya. Ini saat yang tepat. Kami mencoba untuk memenangkan hatinya dan membiarkan dia bertindak sebagai jembatan di tengah. Saya yakin saudara ketiga pasti akan setuju. Beberapa ajudan berpikir sejenak, dan mereka semua setuju. Yang Longshenjun juga berkata sambil tersenyum, Ya, selama Tianxing diyakinkan oleh kita, kita bisa memaksa pangeran ketiga untuk setuju bekerja sama. Bawahan saya bersedia untuk maju, dan pemimpin akan berbagi kekhawatiran dan menyelesaikan masalah. Kesulitan Terima kasih telah menonton!